Intro Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian Kami dari Alasran mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman Agar istri kalian tentunya nempel terus Nah ini nih solusinya Ada kopi dari Alasran, Lanang Jagad dan juga Lanang Godek untuk suami Dan juga kopi Liberika untuk istrinya Kopi dari Alasran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal Tanpa ada efek samping sama sekali Karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya Bagi yang penasaran bisa langsung di cek di kolom komentar di bawah ini ya Assalamualaikum Wr. Wb Kita bertemu kembali di fikih nikah Tentunya di dalam fikih nikah ini Banyak sekali yang bisa kita dapatkan yang berhubungan tentang pertikahan Dan Tate sendiri sangat mengharapkan sekali setiap kalian mendengarkan kejian di dalam fikih nikah ini Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari ilmu-ilmu yang disampaikan Kali ini Tate Asus lagi pengen apa ya? Lagi pengen ngobrol-ngobrol santai saja Tetapi tentunya obrolan santai ini mengharapkan ada sesuatu hikmah yang bisa kita ambil Setiap apa kali kita berjumpa di channel fikih nikah ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin untuk video kali ini kayaknya ini cocok banget ya Kalau misalkan yang mendengarkan disana wahai para kaum-kaum suami Bagi kaum laki-laki pun yang belum nikah gak apa-apa ya Karena kan sebentar lagi kalau nanti kalian sudah meranjak dewasa Tentu kan kalian pun akan membina rumah tangga Yang mana beban suami ingat loh Lebih berat loh daripada bebannya seorang istri Karena memikulnya seorang suami itu lebih banyak Memikul anak dan juga memikul istri Nah oke beri sekarang nih kalian disana Seorang laki-laki yang sudah bersetatus menjadi seorang suami Berarti sudah ada pendamping dong ya Di samping anda ya Siapa lagi kalau bukan bidadari, tercinta, tercantik, tersabar, dan terindah Siapa lagi kalau bukan istri anda ya Yang selalu setia ada menemani anda Amin Mudah-mudahan ya seperti itu Yang mana ketika kalian wahai seorang suami Ketika menikahi wanita yang ada di samping anda Yang sekarang berubah menjadi istri anda Istri anda itu ketika ijab kabul sudah memberikan Sepenuhnya kepercayaan kepada anda Meskipun istri anda itu tidak berkata Kalau aku telah memberikan kepercayaanku ini padamu Misalkan wahai suamiku Meskipun istri anda tidak berkata seperti itu Tetapi secara hakikatnya istri anda itu sudah memberikan Sepenuhnya kepercayaan kepada kamu Dan yang mana kepercayaan itu wajib loh Wajib oleh seorang suami untuk merawat Menjaga akan kepercayaan itu Kenapa seperti itu Karena kepercayaan itu Itu akan menjadikan fondasi awal Itu akan menjadikan fondasi di dalam rumah tangga Yang telah kalian bina Apakah kepercayaan yang telah diberikan oleh istri anda Kepada anda itu Anda akan bawa kemana Apakah akan bawa kepercayaan itu Kedalam rumah tangga Yang langgeng penuh keharmonisan Ataupun kepercayaan yang telah diberikan oleh istri anda itu Akan anda bawa Misalkan ke dalam rumah tangga Yang hancur lebur seperti itu Jadi di dalam rumah tangga ini Ini yang bisa menentukan Ketika nanti kalian itu di akhirat Apakah kalian itu ingin Berkumpul dengan keluarga yang kalian cintai itu Di dalam syurganya Allah Ataukah ini keluarga Yang akan kalian bawa Na'udzubillah Ke jurang Laknatullah Yaitu nerakanya Allah Kepercayaan ini merupakan fondasi awal Di dalam rumah tangga Ya meskipun Kalau kita bicara kepercayaan Itu nilainya mahal loh Dan sangat mahal sekali Kenapa saya mengatakan Bahwa kepercayaan ini adalah sesuatu hal Yang sangat mahal sekali Itu dikarenakan Karena kepercayaan itu Tidak bisa dapat dibeli dengan nominal uang Karena kalau kepercayaan itu sendiri Bisa kita beli dengan nominal uang Maka mungkin itu tidak akan berubah Menjadi hal yang mahal Karena mau semahalnya pun barang Kalau ada orang yang punya untuk membelinya Bahkan orang yang cukup lebih nilai uangnya Mungkin barang ini tidaklah mahal Karena barang ini bisa aku beli Mungkin ini bisa dikatakan mahal Bagi orang yang tidak mampu untuk membeli Tetapi dikarenakan saya orang yang cukup banyak sekali melimpah uang Mungkin barang ini tidak mahal bagi aku Jadi makanya Tadi saya katakan Kalau kepercayaan ini cukup yang mahal sekali nilainya Karena tidak bisa dapat dibeli dengan uang Kepercayaan itu Kemudian Kenapa dikatakan juga mahal Itu dikarenakan di luar sana loh ya Ini di luar keluarga Di luar sana banyak sekali Yang merawat akan institusi-institusi pengkhianatan Bahasanya ya Iya emang benar Coba kita rasakan Banyak sekali di luar sana itu penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan hidup Nah maka Satu-satunya Satu-satunya kelas yang bisa merawat akan rasa kepercayaan itu Dimana lagi? Kalau bukan di dalam keluarga Sekali lagi ya dimana lagi? Pembelajaran kelas itu kalau bukan di dalam keluarga Ya Masya Allah Ketika suaminya Istrinya sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada suaminya Kemudian suaminya bisa berlaku adil gitu ya Kepada istri Istrinya Dan juga kepada anak-anaknya Kemudian sang istri selalu bisa berlaku jujur Baik dari ucapan dari tingkah apapun itu kepada suaminya Tentu disananya akan lebih terjalin dengan mudah rasa kepercayaan itu Dan jika seorang suami dan istri sudah bisa menjaga keadilan Bisa menjaga kejujuran di dalam rumah tangga Itu adalah fondasi awal dari menjalin rasa kepercayaan itu dengan baik Tentu nanti ketika dia sudah punya anak itu Akan mengarahkan hal-hal yang baik itu Ya makanya tadi saya katakan Kalau kepercayaan itu merupakan suatu fondasi awal Mau menuju langkah kemana nih rumah tangga kita ini Seperti itu Ya dikarenakan kepercayaan ini merupakan sesuatu hal yang mahal harganya Maka hal ini tidak mudah Terus terangko gak mudah tapi kok sambil senyum Ya biar kita santai aja gitu Ini sesuatu hal yang tidak mudah Iya dan saya rasakan sendiri bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah Apalagi bagi seorang suami Kenapa? Karena yang namanya hidup itu kan Darul Balai ya Yang namanya hidup itu adalah suatu tempat ujian Gak ada tuh ceritanya Kayaknya yang orang kaya itu gak dikasih ujian Sama dikasih ujian Dikasih ujiannya apa? Ya kekayaannya itu Intinya dalam hidup itu semuanya itu adalah ujian Berhenti ujian itu adalah ketika ruh dicabut nyawa oleh Allah Nah dikarenakan hidup ini adalah ujian Maka itu tidak akan berhenti Terus akan banyak sekali yang merongrong-merongrong apapun itu di dalam rumah tangga Makanya dikatakan kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal Apalagi bagi seorang suami Dikarenakan istri anda itu sudah memberikan rasa kepercayaannya itu kepada suami Anda wahai suami Sehingga kan mempunyai kewajiban ya Seorang suami itu harus membina Sekali lagi suami itu harus membina kepada istrinya Yang pertama yang harus dibina di dalam rumah tangga istrinya itu harus dibina dari segi mental Dari segi mental Yang kedua istri anda itu harus dibina dari segi spiritualnya Dan itu adalah kewajiban seorang suami Seperti itu Karena kan di dalam rumah tangga itu kan banyak sekali jurang-jurang Yang dapat menghancurkan Na'udzubillah menuju ke dalam marakanya Allah Yang mana jurang-jurang itu dapat terjadi Dikarenakan di dalam rumah tangga itu Misalkan penuh dengan kebodohan Gitu ya Karena kan kata Allah Orang yang paling mulia itu adalah orang yang Paling banyak ilmunya Sehingga dia tahu di dalam segala urusannya Ya bagaimana mau dikatakan mulia di dalam rumah tangga tersebut Kalau misalkan Bodoh Ataupun di dalam rumah tangga itu Penuh dengan Keegoisan Ya Seorang suami merasa egois Merasa dirinya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga Seorang istri yang merasa dirinya begitu egois sekali Karena tanpa suami pun aku sudah bisa berdikari sendiri Ya udah Kalau di dalam rumah tangga suami dan istrinya saling egois Tunggu kehancuran rumah tangganya tersebut Ataupun di dalam rumah tangga itu sudah tidak adanya tertata kedisiplinan Ataupun di dalam rumah tangga itu penuh sekali dengan kebohongan Kebohongan Ya udah Suaminya yang sering ngebohongi pada istrinya Istrinya yang sering ngebohongi pada suaminya Akhirnya tahu saling membohongi Penuh dengan sakit hati Di dalam suami istri tersebut Ya tunggu kehancuran di dalam rumah tangga tersebut Dan sebetulnya sih banyak sekali ya Tingkah-tingkah yang dapat menuju kepada Jurang-jurang yang tidak diridohi oleh Allah Banyak sekali kasusnya Nah oleh karena itu Maka tadi saya katakan bahwa Kepodohan pun itu bisa menuju kepada jurang Kehancuran ataupun kebinasaan Kenapa? Ya kalau kita tidak tahu ilmunya Ya intinya kalau kita tidak tahu jalannya Ya bagaimana kita mau menuju akan Terhadap suatu tempat yang ingin kita tuju Yaitu mendapatkan rahmatnya Allah Kalau kita itu tidak tahu jalan untuk menuju langkahnya Misalnya seperti itu Makanya kita tuh wajib ngaji Biar kita tahu arah langkah menuju kita itu Salah apa benar Oke jadi ingat ya Kepercayaan ini Yang istri kalian berikan kepada suami Meskipun istri tidak berkata Kalau aku memberikan kepercayaan ini padamu Wahai suamiku Tetapi secara hakikatnya ya begitulah Ketika sudah menikah Ijab kobul Istrimu sudah menjadi Beban pundakmu Maka sang suami berkewajiban Untuk membina istri kita Apa tadi? Membina di dalam mental dan juga membina di dalam spiritual Apa saja sih isi-isi Yang harus dibina oleh seorang suami kepada istrinya Misalkan di dalam segi mental ataupun spiritual Saksikan aja ya di video selanjutnya Oke obrolan santai ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kalian semuanya Saksikan terus part keduanya Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax